Pemirsa waspadalah dengan kejahatan yang merajalela di bulan ramadhan dan berikut kami hadirkan sejumlah berita kriminal hari ini yang telah kami rangkum untuk anda Seorang pencuri tertangkap kamera keamanan saat melakukan aksinya di sebuah rumah kawasan Pulau Gede, Bekasi, Jawa Barat Dengan tenang, sang pencuri yang terlihat jelas sewajahnya di kamera CCTV ini masuk ke dalam rumah untuk mengambil sejumlah barang berharga Pencuri memanfaatkan kelengahan penghuni rumah yang sebagian sedang jalankan sholat tarawih di masjid dan yang lainnya sedang berada di dalam kamar Padahal kawasan rumah cukup ramai karena tak jauh dari masjid Kepolisian sektor Bekasi Barat saat ini sedang memburu pelaku dan mengimbau warga tetap waspada selama bulan ramadhan terutama di malam hari ketika meninggalkan rumah untuk sholat tarawih Sementara itu diduga hanya karena aksi saling ejek saat membangunkan sahur dengan arak-arakan beduk Dua kelompok remaja tanggung terlibat tawuran di Jalan Petamburan Raya Tanah Abang Jakarta Pusat Kamis Dinihari Aksi saling serang menggunakan batu dan kayu pun pecah di badan jalan hingga membuat arus lalu lintas terganggu Tawuran akhirnya dibubarkan polisi sektor Tanah Abang dan meski tidak ada korban jiwa maupun luka namun sudah selayaknya aksi tawuran yang bisa mengancam keselamatan diri dan orang lain ini tidak terjadi Tim Liputan Ainews melaporkan Tim Liputan Ainews